Terima kasih. Abis makan nasi, makan diset dia. Oh gitu. Tapi gampang makannya sekarang ya? Gak jelas, Mas. Maunya dia yang dimakan, kalau gak maunya dia yang gak dimakan. Menu-nya dia terbatas. Halo, salam. Halo, salam. Bentar ya. Ini kenapa ini nge-like semua? Kok Ari lagi di luar? Kok Sofian? Sofian baru nyampe rumah. Oh ini dia. Enable HD. Oke. Audio. Gak ada settingan. Ya sudah lah. Si Marini mana? Si Marini. Belum masuk. Kerja. 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 Um. I'm gonna pitch. Terima kasih. 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 Tuhan. Amin. Okay. Okay. Kita lanjut. yang minggu. Terima kasih. Ibrami. terima kasih. sinyal. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Okay. Okay. Terima kasih. 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 Okay. Siap. Okay. Ibrani 5 ayat 1. Terima kasih. ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Dua. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Tiga. Yang haruskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak. Dan tidak seorang pun yang mengambil kemerbahan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil hukum-hukum seperti yang telah terjadi dengan Allah. Terima. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau engkau telah kuperanakan pada hari ini. Omaya? Ya. Tapi Anda ada? Sebagaimana firmannya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Maltisedek. Miltisedek. Ibu Ita. Oh, saya ya. Saya ingin. Aku habis, Ita. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata panis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. delapan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sembilan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dulu, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Maltisedek. Dua belas, peringatan supaya jangan mengurutkan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu terlambat dalam hal mendengarkan. Dua belas, setelah sekalipun kamu ditinju dari sebuah sebuah seharusnya menjadi penghasilan. Kamu masih perlu lagi diajarkan masalah-masalah terlambat dari kenyataanmu. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan karena sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai pencindik pencindik pencai apa? Pancaindra. Pancaindra. Oh, Pancaindra. Pancaindra yang baik daripada yang jahat. Ibrani 6. Ibrani 6. Ibrani Ibrani 6. Ibrani Ibrani sebab itu mari kita tinggalkan asas-asas pertama di ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertumbatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepadalah. Ayat 2 yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. sebab mereka yang pernah diterangin hatinya, yang pernah mengecap karunia dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia karunia dunia yang akan datang. 6. Namun yang murtang lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedang beri hingga mereka mereka menyalihkan lagi anak malah bagi diri mereka dan menghilangnya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya. Menerima berkat dari Allah. Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Sembilan tetapi hai saudara-saudara yang terkasih sekalipun kami berkata demikian tentang kamu kami yakin bahwa kamu memikir sesuatu yang baik yang mengandung keselamatan. Sepuluh sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham bersama demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. 14 Katanya sesungguhnya aku akan memberkati untuk dan akan memberkati kepadanya. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. 16 Sebab manusia bersumpah demi orang-orang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala rentahan. 17 Karena itu itu lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. 18 supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-berubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. 20 dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi Allah ketika ia menurut peraturan Melchizedek menjadi imam besar sampai selama lama. Amin. Yuk kita baca lagi ya. Terima kasih. 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 Ada sih. Dia nggak panjang-panjang. Pendek-pendek. Mutiara yang tersembunyi. Dia nggak panjang-panjang. Terima kasih. Butter. Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. 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 Terima kasih. 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 Tuhan. Tuhan. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. tak terima kasih. Terima kasih. Alkrut. Tuhan. Terima kasih. terima kasih. suhur, dia menghasilkan semak duri dan rumput duri. Ketika dia menghasilkan sesuatu yang jahat dari hatinya ini, itu aja sudah suatu dosa yang membuat dia tidak berguna di hadapan Tuhan, dan sudah dekat pada kutub. Kutub berarti dekat pada, berakhir dengan pembakaran pada tanah itu. Ketika tanah hati kita ini sudah Tuhan pikir, oh ini gak berguna. Udah berusaha Tuhan kasih firman, udah berusaha Tuhan kasih segala sesuatu yang baik, penguatan, semangat, segala macam. Entah melalui orang-orang lain, atau melalui apa ya, ibadah atau apa. Tapi ketika dia tidak menghasilkan, Tuhan juga bisa berlaku tegas. Alamak ala kita itu ala yang tegas juga. Dia berlaku tegas dengan apa? Kalau tanah itu gak berguna, dia bakar. Bakar artinya apa? Udah gak dianggap lagi. Udah gak dipeduliin lagi. Kalau udah gak dipeduliin lagi, susah buat kita untuk berorong menerima berkat dari Tuhan. Maka aku rasa ya, aku sih mendapatnya hati kita ini sesuatu yang berharga. Kita harus jaga, benar-benar jaga hati kita. Dalam kondisi yang sulit sekalipun ini, saya seringkali mendapati kalau kita fokus pada masalah kita sendiri, kita memperbesar masalah itu. Kita memberi kekuatan pada goliat-goliat masalah kita. tapi kalau kita menerima memang ada masalah, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar. Kita coba, kita lihat. Adakah orang lain di sekeliling kita yang kita bisa membantu? Entah dengan semangat, entah dengan mubrol, entah dengan apapun, apapun. Ketika kita merasa diri kita susah, ada banyak orang lain di sekitar kita yang jauh lebih susah dari kita. Ketika kita coba untuk gak egois, untuk coba, apa ya, untuk coba cari tahu gimana kita bisa membantu masalah orang lain, seringkali Tuhan ambil alih masalah kita sendiri. Itu sih kesaksian apa yang terjadi sama aku dan giri satu dua minggu ini. Ya, dek ya. Kayak gitulah, kurang lebih gitu. Jadi, luar biasa sih Tuhan berkarya, tapi seringkali Tuhan minta kita untuk membuat mujijat-mujijat kecil bagi orang lain. Dalam arti, itu gak terkait dengan materi, tidak terkait dengan apapun. Ketika kita lihat, oh ini orang, siapa ya, misalnya tetangga kita gitu kan. Mukanya kok nyurung aja ya. Nyampu halaman sambil gimana misu-misu. Kita bisa mengatakan, hai, apa kabar bu? Gitu kan. Lagi apa yang bu? Bu, rajin banget ya pagi-pagi udah nyampu. Jadi, kadang kita mendapati hal-hal baik dalam diri orang lain. Ketika kita mendapati hal-hal baik dalam diri orang lain, even orang yang paling keras, orang yang paling menyebalkan sekali kan bisa berubah. Seperti rumput kering yang disiram dengan kesejukan mbun bisa berubah. Tapi kita sendiri hatinya harus bener-bener menerima yang baik dari Tuhan, harus berubah yang baik. Itu sih yang saya rasain ya. Gak melulu kita harus ngasih uang, atau materi, atau makanan, atau apapun ke orang lain. seringkali kita hanya mendapati hal-hal baik dalam diri orang lain. Orang yang paling menyebalkan sekalipun, ada satu atau dua hal mungkin dia baik. Mungkin dia menyebalkan, tapi mungkin dia seorang ibu yang baik merawat anaknya. Mungkin dia orang yang jutek, jahat, tapi dia dalam pekerjaan dia rajin, dia teliti. Kita tinggal mendapati hal-hal yang baik itu, menyatakannya pada dia, menghargai dia, orang itu belajar tersenyum, kita menyebarkan damai sejahtera dan suka cita. Itu juga orang yang berbuah baik sih. Itu aja sih dari aku, Ko Rudi. Pengalaman apa yang aku jalani aja, dikit-dikit. Itu aja sih. Amin. Terima kasih, Ci. Ini menarik nih. Tuhan mengambil alih masalah kita. Jadi, kita artinya benar-benar mempercayakan diri hidup kita kepada Tuhan. Istilahnya, kalau seorang bos gitu kan, bukan bos ya, gimana ya, namanya kita mempercayakan sesuatu kepada orang lain. Itu seperti kita ya, saya percaya kalau Tuhan bisa menyelesaikan masalah ini. Terkadang yang bikin masalah kita gak selesai, kita gak percaya. Bisa gak ini ya? Bisa gak ini ya? Ini lewat gak ini ya? Kadang hal seperti itu yang membuat kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita ada ragu-ragu. kalau namanya sudah percaya, percaya aja. Saya teringat waktu adik saya dulu kan, dia di dibawa papa ke Jakarta. Bawa papa ke Jakarta, waktu itu papa ngebut 140, 150. Dan adik saya tuh santai aja, si puput tuh santai aja. Tiba-tiba aku tanya, puput, kenapa sih kamu santai aja? Ya, kita kan percaya sama papa, kenapa kita takut? Nah, jadi, mempercayakan itu sesuatu yang sangat berharga sekali. Ketika kita akan mempercayai sesuatu kepada orang, maka pasti timbal baliknya orang tuh pasti bisa melakukan maksimal kepada di dalam hidup kita. Itu sih, tambahan buat Cici. Terima kasih, Cilisa. Itu satu hal, sama satu hal lagi, Tuhan sering lagi minta kita coba tengok pada masa pandemi ini, kita mungkin uangnya sedikit, mungkin berikannya sedikit, tapi waktu kita banyak. Dan waktu yang banyak ini, kita bisa pakai untuk belajar firman, terus kita juga bisa pakai untuk tengok-tengok sekeliling kita ada orang nggak yang butuh kehiburan, ada orang lain nggak yang butuh kekuatan, kan kita dikasihkan dunia mulut untuk mengatakan yang baik, untuk buluh yang patah terpulai tidak akan dipatahkannya. Jadi, ya, itu, membuat diri kita berguna bagi orang lain dan bagi Tuhan. Jangan biarkan kita punya banyak waktu, tapi kita sia-siakan dengan sibuk memikirkan masalah kita. Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, lepaskan, ikhlaskan. Sesuatu, dan mengucap syukur aja, tapi sesuatu yang bisa kita kendalikan, misalnya orang lain, apa-apa. Kita bisa mengucapkan hal-hal baik pada orang lain. Keluar dari rumah, lihat tetanggamu lagi apa. Keluar dari rumah, lihat apa, gitu kan. Iphone bukan tetangga, pada suami, pada anak, pada ibu, adik, kakak, gitu kan. Jadi, seperti itu sih, kalau kita nggak mau terlibat dalam kehidupan masalah-masalah orang lain, Tuhan juga seringkali nggak bisa ikut campur dalam masalah kita, karena kita sendiri, apa ya, eksklusif. Iya, kita sendiri nggak mau berbuat, kita sendiri egois. Sedangkan perspektifnya Tuhan, kamu belajar sih kemarin, perspektifnya itu beda. Ketika kita melihat, seringkali itu hanya untuk diri kita sendiri, egoisnya kita sendiri. Perspektif Tuhan seringkali, aku mau kamu lebih lagi hidup orang lain. Ada kesaksian satu orang ya, suatu ibu-ibu pengusaha, dia kena kanker. Padahal waktu itu dia kena kanker, dia tahu, dia cuma punya waktu satu tahun. Begitu dia punya waktu cuma satu tahun, dia langsung mau mengambil keputusan, dia akan melayani Tuhan lebih lagi, dia akan melayani orang-orang yang berpenyakit kanker. Jadi dia melayani, dia menguatkan, dia menjangkau jiwa orang-orang yang kanker ini, dan ketika dia ada uang sedikit, dia kasihkan untuk orang-orang yang sakit kanker untuk supaya mereka bisa berobat atau apa. Pada endingnya, setelah satu tahun, orang kan akan berpikir seperti film Hollywood kan, mungkin sembuh atau apa, karena dia udah berbeda. Enggak, dia tetap meninggal. Jadi itu seorang doanya dari Tuhan adalah tidak. Tapi tidaknya dia, tidaknya Tuhan ini, seperti benih yang ditabur, menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu banyak orang disembuhkan karena dia, dan dia tetap meninggal setelah satu tahun itu, tetapi hidupnya yang cuma sebentar satu tahun itu, menjadi berkat bagi banyak orang. seringkali jawaban Tuhan pada doa kita bisa tidak loh. Bisa no, bisa tidak. Tetapi, ketika Tuhan menjawab tidak, seringkali dia perspektif yang, kamu mau gak berbuat sesuatu untuk orang lain. Ada juga jawaban doa yang, artinya, tahan. Ini permohonannya, permintaannya sudah tepat, kita, kaliber kita, kapasitas kita sudah tepat, tetapi, waktunya belum tepat, tunggu sampai waktuku tiba. Itu slow. Terus, seringkali ada jawaban Tuhan, yang ketiga adalah, grow. Grow itu artinya, ketika kita berdoa, permintaannya sudah tepat, waktunya sudah tepat, kitanya belum siap. Ketika kitanya belum siap, kita harus grow, kita harus meng-upgrade diri kita untuk siap dalam hal itu. Yang keempat, jawabannya, yes, go. Jadi, pada saat kita berdoa, permintaannya sudah tepat, waktunya sudah tepat, kapasitas kita, kita sudah mampu untuk itu. Jadi, ketika kita sudah mampu, semuanya tepat, yes, kita harus berdoa jawaban doa. Itu saat itu juga. Seringkali kayak gitu sih, yang saya alami, dan juga saya baca, saya dengarkan, kok benar ya, kok sama, gitu. Makanya, kadang-kadang saya bilang, oh, ya, gitu kok, ya aku, kami sih. Amin. yaitu, itu kedaulatan Tuhan ya. Oke, terima kasih, Ci. Lanjut. Next. Kalau Omadi, 5 ayat yang ke-8, dan 10. dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat padanya. dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Malki Sedek. Di sini kalau Omah dapat Tuhan Yesus saja yang anak, apa ya, yang anak, ia belajar menjadi taat, gitu loh. Itu padahal dia sudah Tuhannya, apalagi kita. Kalau di sini ditekankan ketaatan itu memang diperlukan sekali ya. Dengan ketaatan kita bisa menerima berkat. Dengan ketaatan kita menerima keselamatan. Dengan ketaatan Tuhan memberikan segala sesuatunya apa yang kita butuhkan. Jadi, kita bersyukur lah. Kita bersyukur kalau kita punya Tuhan Yesus ya. yang mempunyai yang kita contoh yang luar biasa. Sudahkan dia Allah. Dia anak Allah. Anak Allah loh sudah. Tapi, dia yang kudus itu loh masih mau taat sama Bapak. Apalagi kita. Dengan kita akan belajar taat sama Tuhan. Dengan ketaatan seperti yang Tuhan sampaikan di sini ya. Seperti yang di firman Tuhan ini ya. Ketaatan Tuhan itu. Sehingga mendapatkan apa ya? Mendapatkan suatu yang Tuhan yang Bapak kasihin loh. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. itu suatu apa ya? Benar-benar baik benar-benar bagus ketaatannya. Itu disitu kita perlu contoh ya. Kalau saya itu aja sih saya dapatnya. Biarlah kita belajar taat kepada Tuhan. Biar kita mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan menjadi apa ya? menjadi anaknya. Menjadi umat pilihannya. Yang sudah diselamatkan itu boleh menerima benar-benar menerima apa ya? Anugerah yang luar biasa. Istilahnya keselamatan itu sudah dijaminkan untuk kita. Jadi jangan sampai kita melepaskan hal-hal itu hanya dengan hal-hal yang sia-sia gitu. Itu aja sih. Soalnya kita seringkali manusia tuh kadang dengan perkataan dengan apa itu selingkali kita terpelecok ya. Mengatakan yang sia-sia yang tidak Tuhan sukai kita belajar di situ. Kita akan belajar seperti Tuhan Yesus. Memang kita nggak bisa kita nggak bisa seperti Tuhan Yesus tapi kita minta sama Tuhan supaya kita dijadikan seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Terima kasih Oma. Ketaatan. Sesuatu yang sangat bernilai. Ketaatan. Karena dengan ketaatan berarti kita menurunkan ego kita. Ya Oma ya? Ketaatan kita meninggalkan ego kita. Kita meninggalkan keakuan kita. Yang pasti kalau namanya kita disurut pasti kita ngelakuin yang bertentangan. Bukan bertentangan yang pasti tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi ketika kita melakukan sesuatu dan kita taat dan kita berulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan akhirnya kita menjadi sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Yang diingat oleh Tuhan. Tapi ya itu awalnya memang contohlah kita naik motor pakai helm. Kalau dulu waktu belum ada helm kan sekali pakai masih aneh gitu kan. Ada sesuatu yang nyansol. Tapi itu untuk kebaikan. Dan yang pasti kalau Tuhan kalau nyuruh sesuatu kita tahu itu pasti kebaikan kita semua. Yang awalnya mungkin gak enak. Lama-lama pasti hasilnya endingnya itu pasti mendatangkan kebaikan. amin. Oke terima kasih Oma. Tinggal Cici Lina Ibu Ita Koko Geri. Itu berani lang kok. Oke. Saya dulu ya kok. Ambil undian dulu deh ambil undian dulu. Sudah-sudah. Nanti kelewatan loh ini lupa aku. di stabilo dulu. Yang sweet. Tiba-tiba sama kan kok Geri. Tiba-tiba sama kan kok Geri. Kawasan Pak Ita. Aku baru mau ngomong lho. Untung belum ngomong. Kalau ngomong jadi gambreng nih. Saya tadi mau ngomong itu. Siapa nih? Oke aku duluan kok. Oke. Berita ya. Ini singkat kok. Tenang aja. Lama juga gak apa-apa. Lama juga gak apa-apa. Bu Ita kan berkat. Tung-tungan. Terpatas. Terpatas ininya. Aku sih di Ibrani 6 pasal 13 14 15 ya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham dia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15 Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dari ayat ini sih aku aku simpulkan intinya bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah berjanji bahwa dia intinya memberkati kita manusia ya. Memberkati melindungi gitu. Disini dikatakan memberkati bukan semata-mata hanya materi gitu ya. Banyak berkat lah. Kesehatan banyak berkat kesehatan namanya sejahtera gitu ya. tetapi tetapi hari-hari ini terkadang kan kenapa ada orang yang diberkati ada orang yang tidak diberkati. Disini kan di ayat 15 dikatakannya Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah terkadang sih ada orang yang diberkati dan ada yang tidak. Disitu sih satu bisa dikatakan disini Abraham diberkati karena dia menanti dengan sabar. kita manusia itu disuruh untuk bersabar juga. Selain memiliki pengharapan kita juga harus punya kesabaran gitu. Apalagi dalam pandemi sekarang ini ya seperti yang tadi yang sudah dibahas ada masalah keuangan lah yang ini harus dibayar lah. Banyak pengeluaran tapi pemasukan kita juga ini gitu. Padahal kita sudah punya kewajiban-kewajiban yang harus kita bayarkan gitu ya. Saya juga maksudnya di rumah yang jadi guru yang tadinya bukan guru jadi guru mengurus anak disini kesabaran. Sering sekali kan kita tidak sabar ya manusia kita tidak sabar. Sering sekali intinya karena ketidaksabaran kita keputusan-keputusan yang kita ambil menjadi malapetaka atau menjadi bumerang kepada kita gitu. Saya sendiri juga intinya maksudnya disini ya belajar ya sekarang ini ya dalam mengurus anak jadi guru jadi merawat ini gitu ya jadi terkadang kan perlu kesabaran ya perlu banget kesabaran. Satu hari itu perlu kesabaran. Nah emang saya juga jatuh bangun ya jatuh bangun juga ya ini juga belajar ya terkadang kalau pada saat intinya kesabaran itu tidak ada intinya saya tidak sabar gitu yang adanya tidak ada damai sejahtera dalam satu hari itu gitu tapi ketika ketika dalam hal mengajarin agaklah seril ya seril mengajarin seril gitu ketika saya putuskan oke saya harus sabar pokoknya saya tidak mau marah-marah ya puji Tuhan ya berkat yang tadi itu ya damai sejahtera satu hari itu ya kita ketika kita mengambil keputusan kita sabar melalui hari itu yang kita dapat berkatnya bukan berkat materi tapi berkat damai sejahtera itu sih yang aku ambil gitu ya jadi intinya jadi belajar ya oke tadi dijelasin C. Meri iya bener banget hari-hari ini kita harus menaruh pengharapan kepada siapa lagi sih kalau gak Tuhan gitu tapi di samping pengharapan kita juga harus punya kesabaran apalagi hari-hari ini kita gak tahu kan kita gak bisa kemana-mana baru aja kemarin itu ya ampun ini covid ini ya bener-bener menjauhkan kita daripada teman-teman daripada keluarga kita harus di rumah sampai kapan gak gitu sampai kapan gak dan ini kan dibilang akan berakhir tahun ini semoga eh tiba-tiba dengar berita sampai seperti Malaysia kan bulan 3 tahun depan katanya baru boleh dibuka dan itu pun belum pasti nah tambah lagi berarti jadi saya simpulkan oh berarti kayaknya tahun depan pun belum tentu gitu jadi tapi kalau kita maksudnya gimana ya emang sih menjalaninya gak gampang ya memang gak gampang lah pasti gak gampang sih tapi intinya saya sendiri pun berusaha intinya ya kita menerimalah kita sabarlah menaruh pengharapannya menyerahkan diri kepada Tuhan gitu sih itu sih yang aku ambil yang bisa aku jelasin itu aja sih amin amin emang kesabaran ini di kupas gak ada habisnya ya setiap hari perlu gak ada habisnya setiap hari perlu iya setiap hari perlu benar saya sendiri pun ngalamin togo dan dengan kejadian jadi guru itu pun gak soalnya gak ada bakat guru jadi guru udah lah oke lanjut tinggal Geri sama Cirina sweet lah betul gak kok Geri dulu deh kan tadi udah aku bontot deh aku bontot boleh kalau gak ngantuk ayo kok Geri silahkan wah kok Sofian nih 6 ayat 19 sampai 20 oke pengharapan itu adalah sebuah sawu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabukan sampai ke belakang tabir dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut Pratul Melikir Sedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya ini bicara tentang pengharapan pengharapan disini ditulis adalah sawu sawu itu kan seperti sawu itu kan jakat jangkar ya sebenarnya untuk kita biar tidak teromong ambing tidak hanyu tidak terbawa arus seperti ini jadi tetap fokus pada tujuan utamanya tetap fokus di situ diam dalam hadirat Tuhan dan fokus hanya kepada Tuhan lalu disini bicaranya dilabukan sampai ke belakang tabir tapi yang menarik dimana Yesus telah masuk sebagai perintis jadi di belakang tabir itu ada Yesus yang telah masuk sebagai perintis sebagai imam besar nah imam besar di Ibrani ini di Ibrani ini adalah sebagai perantara antara manusia dengan Allah jadi kita benar-benar harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi perantara kita dengan Allah tadi contohnya sih baru hari ini juga tadi terjadi dimana pagi-pagi biasa kan pasti melihat kalau pekerjaan kami kebetulan menyiapkan vila jadi kita melihat reservasi hari itu 200 minggu ke depan ya kita lakukan apa yang terbaik kita lakukan apa yang terbaik setting harga semua sudah pola calon-calon tamu sudah follow up semua sudah habis itu selesai apa yang kita bisa lakukan maksimal sudah selesai tinggal harap pengharapan kita kepada Tuhan Yesus lalu jangan dilihatin terus percuma gak akan berubah juga kan jadi kita lakukan hal lain yang bisa menyenangkan hati Tuhan apa yang bisa kita lakukan hari itu Tuhan mau apa lalu kita fokus ke hal lain itu yang pekerjaannya Tuhan tanpa kita sadari tiba-tiba banyak beberapa tamu ada yang kemarin dia bilang gini nanti ya mas saya sampai sana dulu udah oke saya baru transfer ya ternyata dia di tengah jalan belum sampai maksudnya masih di pelabuhan dia udah bilang yaudah mas saya gak usah liatnya langsung transfer aja langsung buki kayak gitu jadi sebenarnya ya ketika kita menyenangkan hati Tuhan ketika kita menaruh pengharapan sama Tuhan ya Tuhan Yesus gak tinggal diam gitu ya ketika kita bekerja untuk dia pasti ya dia juga akan apa ya dia juga pasti akan memperhitungkan itu dan memberikan kita upahnya jadi gak usah khawatir ya itu yang terjadi sih hari ini tadi beberapa jadi ya bener-bener hari demi hari pengharapannya ke Tuhan tuh ya seperti itu jadi kalau mau buat dosa kecil-kecil aja udah takut jadi nanti Tuhan gak berkenan sama kita nanti kita gak bisa merasakan hadirat Tuhan tuh itu jauh lebih gak enak ya jauh lebih seperti itu sih yang terasa dengan CC hari ini oke terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke silahkan akhirnya udah muncul baru muncul ya yang montap kalau aku sih kayaknya kenanya di Abrani 6 ayat 10 ya sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang ini aku nangkepnya kayak gini bukan ya kan kadang kita kan maksudnya kayak kita kayak begini kan kita termasuk berkumpul ya berarti kan kita ada pelayanan terus kayak misalnya kita berbuat baik atau kita memuji nama Tuhan kan kita juga termasuk pelayanan atau kita hidup di jalan yang menurut kita udah sesuai dengan ajarannya Tuhan ya tapi kadang-kadang kayak misalnya keluarga kita ada maksudnya kita kayak ada banyak hambatan seperti misalnya di kerjaan atau di keluarga ada hal yang tidak mengenakan di hati terkadang kan orang kan bersungut-sungut ya kok gue maksudnya gini kok gue udah kayaknya gue udah melakukan apa yang Tuhan hendaki deh kenapa ini masih terjadi sama gue gitu ih Tuhan gak adil ih gue kayaknya udah kasih perpuluhan gue kayaknya udah baik gue kayaknya udah berusaha mendengarkan suara dia gue udah saat edu pokoknya gue udah semuanya deh kenapa hidup dia lebih baik dari gue padahal dia adalah dia orangnya jahat gitu maksudnya dia orangnya gak pernah gini gak pernah gini jadi kayaknya ini sesungguhnya bukan Allah gak adil gitu loh mungkin seperti yang kata Cilisa belum saatnya atau mungkin kamu diberkati seperti kesehatan kamu dan keluarga baik-baik atau mungkin karena kan kita kan pemikiran kita sama Tuhan itu gak bisa sama ya karena kan kita manusia biasa maksudnya gak mungkin bisa menggapai apa yang dia mau ya kan apa yang dia pikirin itu cuma berdasarkan pikiran kita kalau aku pikir karena ini dulu waktu aku kecil eh bukan kecil ya kayaknya sekarang tua amat kayaknya waktu aku awal-awal kerja ya mungkin ya kan waktu itu kan sebenarnya sih agak malu ya kan biasa kan dari dulu kan Cewar ini emang agak deket sama aku kan ayo Lin ke gereja ini iya aku pergi ke gereja ini 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 terus kayaknya kok gue ngerasa dulu pekerjaan itu kan aku dulu jaga toko ya kok kayaknya gue susah bos gue juga kesel sama gue temen gue juga ngiri sama gue gini-gini ah terus aku jadi bersungut-sungut yang sebenarnya itu adalah pantang dilakukan ya jadi aku bilang ke Cece ah gue udah ngikutin kata lu mana Tuhan lu gitu gak memberkati gue nih gitu udahlah mendingan gue ikutin jalan gue deh gitu sopinter ceritanya gitu kan terus jadi kayak ketika hari ini sih ya ketika hari ini aku baca ini kayaknya aku tiba-tiba jadi flashback ke masa dulu gitu kayaknya oh ini lolin gitu lu dulu mungkin masih kecil gak ngerti gitu karena kan Ciamarini kan juga gak karena kan saat itu kan dia cuma beda dikit kan usianya juga gak bisa menjelaskan mungkin seperti Oma Eko yang menjabarkan gini-gini-gini pasti kan ha lu mah capek deh ngomongin lu disuruh gini kagak mau disuruh itu kagak mau Cima Rini banget itu ini mumpung dia gak ada jadi kayaknya hari ini aku kayaknya tiba-tiba oh maksudnya kayak gini lolin gitu makanya kayak kemarin itu gak tau gimana kayaknya ada kerinduan aja kayaknya pas aku lagi chat eh gue kangen loh maksudnya cool kayak waktu itu ya kan ngumpul-ngumpul sama apa ngobrol aja kayaknya setelah kayak waktu ngumpul-ngumpul sama Cilisa gitu ya sama Ko Rudy kita sekedar ngobrol begitu aja kayaknya gue gue seneng lah mungkin karena karena pandemi ini kan ya memang kalau kerjaan sih kerjaan saya sih bisa work from home ya bisa cuman mungkin seperti tadi kayak Bu Ita ngomong ya saya belakang ini lagi jenuh karena mungkin kita gak bisa ketemu orang ya karena kan terus ditambah lagi kan ini PSBB kan baru muncul ya dari Senin kemarin jadi kan mal-mal ditutup jadi berapa hari ini saya merasa kayaknya hati saya memang lagi gak tenang terus kayaknya agak sedih jenuh terus saya mikir kan kenapa ya maksudnya saya juga thank you banget ya maksudnya Cilisa kan sering kasih kirim-kirim video gitu sama tiba-tiba kemarin saya juga cerita kan ke Cmarini C kenapa ya aku tiba-tiba merasa hatiku kok berat aku bilang kayak orang yang aku sih ngerti mungkin ini ya namanya orang depresi ya aku pikir ya jadi aku tiba-tiba bisa merasa sedih sendiri jenuh sendiri kenapa ya apa yang terjadi ya sama aku aku bilang gitu kan terus dia kirimin aku tuh kayak apa sama kayak Celisa ya kayak firman-firman gitu yang Youtube kan terus pendetanya bilang gini sebenarnya coba kamu berdoa dia bilang gitu kan terus coba kamu pikirin apa yang menjadi maksudnya sebenarnya coba kamu pikirin kamu pikirin kamu berdoa gitu maksudnya apa yang menjadi keberatan hati kamu sebenarnya kamu yang tahu kamu yang ngomong terus dia udah ngomong kalau bisa apa rajin mengikuti kul-kul gitu kan di komsel itu kamu menceritakan semuanya ini kok kayak gue gitu kan makanya makanya pas aku ngomong sama Cimar ini kenapa ya ini terjadi sama gue lu dengerin disitu lu pahami disitu akan ada jawabannya gitu loh kalau Cimar ini kasih jawaban selalu menggantung iya kan iya kan kalau kan Dawat Isha iya kalau otak gue lagi lempang nih kalau otak gue lagi memut iya kan bengkok ini apa sih pendeta ngomong apa iya kan kagak nangkep ya terlalu berat gitu iya jadi dia gak gitu baik ngomong cuman hari ini saya nangkepnya ini terus saya tiba-tiba flashback di pekerjaan saya yang dulu banget yang awal-awal mula lah karena kan waktu itu kan papa sakit serangan jantung terus kita waktu itu lagi keadaan ekonomi kurang saya waktu itu masih umur kayak 18 19 gitu lah saya jaga toko pokoknya pertama jadi saya kayaknya agak menggrutu karena kan Cimar ini kan bilang lu kerja nih gaji lu segini gue ambil ya buat bayar utang karena kan memang ya buat kebutuhan rumah sakit dan yang lainnya ya saya ngerti cuman kan namanya anak masih ABG ya ngeliat temen gue beli baju ih gue kagak bisa beli baju ngeliat temen beli tas ih gue kagak bisa beli tas ngeliat ini makan juga harus irit aduh kayaknya Tuhan gue sedih banget sih gitu gue makin deket sama lu kayaknya gue kok makin sengsara gitu mikirnya kan ih gitu kan gue ngeliat di orang kayaknya pada enak-enak aja kan anak-anak zaman dulu kan masih ABG dugem-dugem ih di orang dugem minum ngobat kayaknya hidupnya enjoy-enjoy aja mau beli apa beli apa gue kayaknya ngikutin kata enci gue gak bener nih makin lama makin sengsara nih hidup gue gitu kan jadi aku jadi sering bersumut-sumut begitu pakai aku sering ngoce ah lu banyak teorinya lah gak ada berkat yang dateng ke gue gitu ini kalau kalau ada cimarin dipentung nih aku gitu terus jadi kalau sekarang sih aku kan mungkin kan udah lebih dewasa ya bukan tua ya kok ya menghindari kata tua Cilisa lain ya kata lain tua lain iya jadi kayaknya gak tau deh pokoknya aku ngerasanya memang agak beda kayak aku yang aku yang rindu sendiri kan makanya kan aku yang nanya soal kul kan waktu itu kan terus kayak hari ini nih aku maksudnya kayaknya udah excited deh pokoknya kalau hari Senin tuh gue kayaknya excited sendiri gitu kan kayak tadi kan ada zoom meeting kan supaya hari ini kan sama leaderku kan atasan aduh gak bisa deh pokoknya gue hari ini Senin dari setengah tujuh gue udah gak bisa diganggu jadi kalau mau besok gitu atau apa ayu iya maksudnya ayu kan ini cuma jumlah ya gak bisa gue ada ikut komunitas gitu karena kan banyak agama kan di kita kan di kantor kan gue ada ikut komunitas dan ini gue udah jalanin dan pokoknya gak bisa diganggu itu udah waktunya gue cia pokoknya excited sendiri saya seneng aja saya seneng jadi kayak tadi kan saya inget ya aduh kameri udah dibuka terus kayak tadi yang tadi yang lucu yang di grup ya aku kira aku bales kan oke wih jamnya Singapura eh liat-liat kok di grup ya malu hati jadi langsung buru-buru apu tapi tuh manusia emang gak bisa hidup sendirian loh aku kemarin sampe dateng ke rumahnya Ita gue gak tau ada Ita ngapain aku sampe apa kucu-kucu-kucu gue dateng ke rumahnya Ita lah karena gue stress banget gue gak apa udah lama gak gak ketemu orang gitu maksudnya udah lama gak keluar gitu kan ke kantor ke rumah ke kantor ke rumah gitu kan manusia tuh gak bisa lu di PSBBin gitu masih mending sana kali Ci kayaknya kalau disini kayaknya kan karena orangnya bandel ya kan jadi kayak mobil aja kan dilarang harus cuma boleh dua atau dua orang ya maksudnya kecuali serumah kamu masih mending Pak SDB yang ini gak usah pakai surat keterangan gugus depan itu ya yang ini sekarang ya gak tau Ci kan aku memang jarang keluar kecuali ke supermarket untuk beli bahan makan makanan aja ya kan jadi kayak misalnya kayak kemarin kan biasanya kan aku kan beli baju apa kan temen kan suka ngomong makanya aku suka pakai baju tidur kan aduh lo perasaan pakai baju tidur mulu eh kan kita walk from home aku bilang kapan kita ketemu orang aku bilang emang kalau ketemu orang maksudnya iya gue pakai kerop-keropi aku bilang gitu kan terus kayak gitu iya iya mau beli ini gak mau beli sepatu gak kapan pakenya permasalahannya kapan kita pakai iya kalau nawarin krim atau apa kan masih mending ya karena di rumah sekarang kayaknya kosmetikku yang abis itu cuma handbody doang sama sabun sama sampo sebenernya iya sama rinsu sih karena kan kita setiap kali pergi kan pulang nyuci baju iya kan iya udah gak pakai apa-apa makanya kata diorang lu makin butek ya gak apa-apa lah ini kinclong-kinclong dikit kan karena masak ya jadi minyak-minyaknya nempel di muka enggak enggak tapi aku sih begitu kita tuh gak bisa hidup sendirian di rumah terus menghukum diri gak kemana-mana itu bikin stress dan depresi lebih parah dari dari banyak hal lain bener-bener sedangkan corona itu kan kayaknya dia kan ada yang bilang kan kalau begitu kita kena corona jadi kayak kemarin kan aku ketemu karena aku kan dapet maksudnya dari kantor kan kita kan ada kadang-kadang masih social distancing tapi ada berkumpul beberapa orang terus ada cerita atasanku Lin tau gak kemarin ada bapak-bapak kena corona tetangga dia gak tau terus dia ngetes dia biasa aja loh kayak kita gini pas dia ngetes ternyata hasilnya positif begitu dia tau positif kayaknya dia stress depresi dan segala macem seminggu kemudian dia pergi lewat gitu aja berarti mending gak usah tau ya kalau gak usah tau kayak flu biasa seminggu kali dia tapi saudaraku juga loh kalau itu mantan istrinya kok Bambang ya dia itu stress sendiri yang triak-triak marah-marah nangis gitu loh karena corona kali karena corona dia stress sendiri depresi ya depresi kalau aku bilang sih kayaknya aku sih di tahap jenus bukan depresi mungkin jenus kayaknya kan kita di rumah mulu ya maksudnya paling ya kita ngobrolnya begini atau via by phone gitu jadi kalau kata apa-apa ketemu orang sedikit gitu kan cuma berdua oh iya aku ada aku ada ketemu orang tapi akunya sendiri jadi takut sih maksudnya kadang-kadang karena kalau orang disini kan beda sama yang disana ya kalau disini itu kan orang-orangnya awban ya bandel ya kalau kata orang ya gak mau pakai masker gak social distancing terus kayak yang kayak apa sih corona gitu loh kayaknya pada gak percaya memang maksudnya aduh bukan tipuan lah masa iya tipuan di satu dunia gitu loh kecuali Jakarta only atau apa only ya kan ini kan satu satu dunia terus ada yang ini kayak misalnya mama cerita kan tetangga dia disuruh pakai masker sama polisi malah awbanan orang itu apa masker-masker kalian tuh semua gak ada gunalah dia bilang sampai ngomongnya rada kasar pakai ngomong tai apa segala macem memang banyak kan yang maksudnya kayak begitu kan orang kan mungkin karena dia depresi sendiri ketakutan sendiri tapi kan sebenarnya dengan kamu berbuat gitu kamu merugikan orang lain juga masalahnya bukan kamu sendiri doang kan jadi itu saya yang bikin saya takut buat keluar juga Ci oh iya iya kadang orang jadi kawan berlebihan kalau disana aku lumayan seneng karena banjarnya terus kayak pecalangnya itu kan tertip ya ayo semuanya harus pakai gini 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 lebih tertip Ci lebih kesadarannya lebih tinggi daripada sini kita pergi sama Ita kita semua udah pakai masker udah pakai face shield dan di mall kayaknya gue doang kayak pakai face shield bodo awan iya maksudnya jadi kalau aku bilang sih begitu kayak ini kan temenku kan ngajak ketemu mulu kan di toko dia aku bilang kan toko dia di mall mallnya rame enggak gitu kayaknya emang aku yang parno lah ya mungkin mallnya rame enggak yang pertama ya enggak gitu lah biasa-biasa lu setiap hari ke mall ya lu bawa anak-anak lu jadi kayak aku yang interview terus anak-anak mu ada minum obat apa vitamin apa gitu maksudnya kadang-kadang aku mikirnya aku takutnya otg kan banyak ya disini kan atau kita yang membawa virus itu kita sih kuat saat ini bener gak tapi begitu kita pulang mungkin kita bisa tularin ke keluarga kita ya kan ke orang tua atau anak kecil kan lebih cepet kan jadi akunya sendiri sih yang nanti deh ya jangan sekarang dulu deh gitu karena aku yang takut kalau dia ngajak ketemu di rumah sih aku masih oke ya karena kan kita rumah kan bener-bener sendiri ya terus bawa bawa hand sanitizer kemana-mana itu sih gue iya sebenarnya sih ya kan sampai dia bilang lu perno banget sih lu takut banget sih aduh sekarang gue tanya lu ya kan orang mana yang gak takut mati kalau jaminannya gue pasti masuk surga sih gak apa-apa yes ya kan lu kan gak bisa ngejamin gue ya kan tapi memang depresi itu kalau menurutku itu bisa juga membawa kematian sih jadi aku cerita sedikit ya ini memang agak melenceng sih pamanku yang di Medan itu kan barusan meninggal dua hari yang lalu ya kan pamanku yang kelima jadi mungkin karena terlalu depresi istrinya hari ini meninggal juga kalau suaminya sih mendingan karena diabetes penyakit lah maksudnya sakit apa segala macem kalau istrinya kalau aku bilang mungkin karena terlalu sedih lah ya terus sampai aku jadi kebawah mimpi maksudnya kayak yang di film-film Cina jaman dulu Cilisa yang tau kan ya kayaknya pas lagi di pas lagi udah di alam sana kan suaminya lagi ngobrol terus istrinya toel dia eh lu lupa sama gue gitu tadi aku juga cerita kan sama Cemar ini aluh lu kebanyakan nonton film kagak pernah nonton film tau itu mah film jaman kecil yang setan jaman dulu terus dia ketawa aja ngakang iya kalau kayak begitu sih enak ya misalnya nih ya aku bilang kan kayak misalnya kita mati nih hari ini aku mati nih C aku bilang besok kamu eh kita terus ketemu dong tetanggaan kan di surga eh udah dateng sini 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 bisa kayak gitu sih enak ya terus kita bikin kuliah di sana lu mah ngaco kata dia tapi manusia itu gak ditahdirkan untuk hidup sendirian atau gak ditahdirkan untuk hidup terkungkung di dalam rumah lho jadi perlu walaupun zoom atau apa mereka perlu bersosialisasi perlu itu perlu ngobrol ya kan cerita lah atau apa ekspresikan gitu kalau aku bilang iya betul jadi aku cerita tuh ngomongnya udah jadi ngawur ngidul deh yang kayak eh nanti kita di sana ketemu ya ngaco aja lu deh bilang lagi kan mana ada sih tetanggaan di sana kata dia ih gak tau kan namanya juga aku lagi berhalu aku bilang kan gak ada yang tau aku bilang halu-halu efek corona aku bilang itu sih yang aku dapat cerita ya bisa nonton berita juga bisa sih nonton tapi kayaknya dia harus dikurang-kurangin aku gak pernah nonton berita karena tv-nya kan antenanya lagi ngaco jadi aku bacanya lewat handphone gak berhenti ikutin berita juga gue jadi aku bacanya cuman detik.com bacanya detik.com untuk tau perkembangan update PSBB aja sih iya beneran soalnya kalau kalau nonton berita ya kayaknya makin lama tuh pikiran tuh makin kayak ada setannya kalau kata Cemar ini kan setan dimana-mana tuh berita kan kita jadi waduh waduh gitu langsung waduh waduh tapi soalnya kayak emang bener sih fakta ya mau gak mau suka gak suka siap gak siap kita udah hidup berdampingan sama corona tinggal masalah cepat apa lambat kita kena kalau menurut saya begitu kita kuat kan tubuh kan bentuk antibody begitu gak tubuh kita tuh akan resisten akan kebal terhadap coronanya nantinya apa herd community ya jadi herd community komunitasnya penahanan menjadi kebal terhadap virus itu mungkin karena itu juga tingkat kematian terendah kan sebenarnya tapi memang makin banyak yang terkena gitu iya betul karena gak ada protokol jadi kan kebuka lagi kan pas aku buka berita detik.com kan dia kebuka lagi tuh yang flu spanyol kan yang bener-bener tuh makan banyak korban kan sebenarnya kan cuma flu kan gitu loh cuman dia flunya kan bener-bener yang kayak bermutasi langsung kayak merusak fungsi paru merusak fungsi hati merusak fungsi jantung jadi dia kayak ini mutan kali ya kalau kayak film ya kebaikan nonton film nih kayaknya kalau kota cewa hari ini tapi herd community itu bener ada jadi kalau suatu saat suatu komunitas udah terpapar besar-besaran mereka akan mengembangkan imunitas bodi sendiri lama-lama itu akan jadi biasa gitu nantinya entah dia akan terdiri seperti itu atau vaksinnya ketemu duluan kayak gitu sih itu dia takutnya takutnya imun kita belum muncul vaksin belum nongo kita udah kena yaudahlah kita menghadap duluan makanya saya agak cerewet kalau sama orang tua apalagi kan mama juga mama juga berasa sih boring nih mami ngayap mulut ya hari oh senil nonton tv indiamulu sinetron mulu indiamulu sinetron mulu katanya kan cuman tetangga eh tapi tetangga dia belakangnya kena corona nah loh terus gimana aku bilang makanya aku bilang aduh udah deh kalau enggak video call apa nge-zoom aku bilang gitu apa nonton deh nonton apa gitu di youtube-youtube aku gak ngerti ger gue aja gak ngerti gimana gue ngajarin dia denger lagu musik itu pun membantu loh oh iya iya denger musik denger musik kalau bosan terkadang ya putar musik atau itu lagu rohani kan bisa gitu atau denger iya lagu kesukaan habis nanti kalau aku sih masih mending karena kan maksudnya kayak aku aja jangan leluk di rumah ke pantai ke pantai kadang saya keluar tapi keliling tapi di mobil aja habis itu keluar di luar dimana habis itu pulang bawa anak-anak udah gak kemana-mana tapi di mobil keliling yang penting tinggal di rumah anak temenku aja tuh sakit kok Rudy gara-gara emang dia kan di rumah mulu begitu diajak keluar kemana gitu angetnya udah hilang gila anak-anak aja bisa stress itu dia udah bawa ke dokter udah apa dokter ya gak apa-apa mungkin kurang tidur atau apa udah dia kesel kan jangan ajak aja jalan-jalan sore keliling naik mobil kita yang dewas aja jenuh apalagi anak-anak si anak-anak ini kapan ke time jenuh kapan ke time jenuh enggak bisa betul makanya kayaknya semua 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 pada ya begitu lah bukannya ini doang ya kalau aku sih berasanya kadang agak jenuh aja karena kan kita kan apa namanya mengurangi aktivitas di luar ya cuman kan memang ada enaknya aku sih setiap hari pasti meeting meetingnya kan lewat zoom begini kan jadi pasti masih ada interaksi cuman kadang-kadang pengen ke mall nah terus ya namanya juga cewek pengen danden-danden jalan-jalan cuci mata lihat-lihat diskonan sekarang belanjanya lewat apa ci? online ci saya lihat jadinya gue aja malah gak bisa belanja online tiap hari nih tiap hari nih pokoknya nih cewek hari ini udah tau deh lagi ngapain pasti lagi liat shopee ya iya jadi liatnya begituan mulut cuci matanya sekarang masih lebih enak tadi sih karena kita punya pantai pantai gitu kan kalau disini kan Ancol aja udah tutup tempat wisata udah tutup hari ini tempat pariwisata tutup semua per hari Senin Bali juga tutup semua di lapangan Pupupan dan Pasar Luminang itu lah Luminang tutup mall juga tutup tapi supermarket buka apanya buka? supermarket oh supermarket doang? iya kalau makan boleh buka tapi mereka juga bilang maksudnya jangan belanjanya gila-gilaan takutnya kan apa nanti tiba-tiba kan kayak yang PSBB pertama kan karena barang kosong harga udah gila-gilaan apa segala macem restoran yang di dalam mall buka apa enggak? aku belum pergi ke mall tapi katanya buka cuman gak boleh dine in ya take away katanya tapi aku sih memang jarang ke mall banget sih kecuali ke supermarket aja itu juga belinya seperlunya kayak misalnya beli sayur karena kan aku juga rada takut sekarang ke pasar karena pasar tuh makin lama zona merahnya makin meningkat pasar A, B, C, D, E Lina daerah mana tinggal di Jakarta daerah mana? Utara, C dimananya? fluid, C oh fluid ya fluid mah lumayan tapi kan tetep aja C, pasar-pasar kan kena C soalnya pasar kan pedagang juga gak mau pakai masker pedagang gak mau pakai face shield juga maksudnya kan interaksi sama duit kan duit cash kan kalau yang gimana ya ngomong-ngomongnya ini gak enak juga tapi sebenarnya orang-orang yang sadar akan kesehatan sih gak masalah mereka pakai masker yang gak sadar kesehatan yang kayak betul kebanyakan dari itu disuruh pakai masker gak mau denger nah kalau aku kan ke supermarket kan kita udah gak pakai uang kan gak pegang cash kita pakai uang yang kartu kredit kalau gak yang kayak virtual account ya yang kayak dana OVO Shopee Pay gitu-gitu aku bayarnya jadi bener-bener yang memang kita gak bisa menghindari corona tapi kan kita bisa menjaga diri kita ya kan semaksimal mungkin kalau aku sih jadi makanya kita saling mengingatkan gitu satu sama yang lain stay safe ya stay safe gitu maksudnya jaga diri sendiri gitu loh kalau bukan kita yang jaga siapa lagi yang mau jagain kan ya memang dalam dalam diri kita itu ada tiga sisi yang harus dipenuhi tiga kebutuhan ya kebutuhan tubuh contohnya makan minum jiwa ya tadi sosialisasi ketemu teman dan roh nah jadi kalau misalnya ada roh ada satu sisi yang kosong dia pasti kelaparan dan dia pasti akan cari dia pasti akan contohnya kalau roh kita lapar kita pasti butuh komunitas kita butuh sesuatu yang menguatkan kita berarti aku kondisinya lapar ya kok ya iya lapar tapi ada orang aku yang nyari molo ya dan ada orang yang memang kondisi rohnya tuh bener-bener mati jadi dia gak butuh udah gak butuh sama sekali ini yang ada orang seperti itu yang saya pernah lihat saya pernah ketemu oh bukan itu terlalu full ya iya jadi dia bener-bener udah udah lah gue gak butuh Tuhan lagi ada-ada oh itu kayak aku dulu ya contohnya siapa ada-ada beberapa orang aku kemarin coba lihat oh iya ya dan mungkin ya yang hari-hari ini kita butuh kan memang ya dua sisi ini lagi lapar jiwa dan roh kita kita butuh sosialisasi tapi kita juga harus butuh harus menjaga kesehatan betul kok betul setuju tapi aku sih selalu positive thinking ya maksudnya ada satu hal sih maksudnya yang aku pelajari ya maksudnya kalau di saat kamu lagi jenuh apa kamu lagi kayak yang situasi seperti tidak mengenakan gitu ya aku langsung change my mind gitu maksudnya langsung ubah mindset eh ada positifnya loh positifnya apa kayak kita karena kondisi seperti ini jarak itu udah bukan menjadi halangan jadi kayak misalnya gini korudi omaiko mungkin kalau gak ada corona seperti ini kita udah gak akan ngobrol seperti ini betul gak kita gak akan tetap muka seperti ini misalnya kayak celisa belum tentu aku seminggu sekali kita ngobrol bener gak tapi dengan adanya begini kan menjauhkan yang dekat gitu loh jarak udah bukan jadi halangan gitu kita bisa ketemu mungkin kan masing-masing dengan kesibukan masing-masing juga gak bisa tapi karena dengan adanya cool ini seminggu sekali suka gak suka mau gak mau celisa ketemu saya aku ketemu oma aku ketemu korudi jadi aku langsung ubah mindsetnya aku maksudnya karena aku percaya itu percayanya aku ya karena kita pikirnya positif aku yakin aku akan menarik energi positif aura positif jadi yang jadi yang akan datang ke saya juga apa hal-hal yang positif jadi aku langsung wih gak boleh nih karena aku percaya kan Cemarini selalu ngomong kan yang selalu nyeng-nyeng di kupingku tuh setan tuh kerjanya kuat setan tuh kerjanya hebat gitu loh terus kita tuh masih bisa dicobain gak bisa kalau Tuhan izinkan mungkin Tuhan menganggap mungkin Tuhan menganggap aku udah cukup kuat dicobain atau dia nganggap apa ya kan bukan gak mungkin dong bukan mustahil ya kan aku dicobain seperti itu makanya aku selalu pikir udah Lin time to move on gitu waktunya bergerak mindset harus berubah kita harus mikir positif supaya semua energi positif akan kembali lagi ke kita gitu soalnya kita kalau negatif 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 lihat tuh berita yang ada negatif mulu gak ada yang positif yang ada satu demi satu yang kita kenal eh lu tau gak yang ini mati loh karena corona eh yang ini ini loh kena corona aduh mati loh ya kan kita yang ada makin stres sendiri jadi ya maksudnya aku ya paling begitu kayak gini-gini sih aku seneng banget sih kan perkumpulan orang-orang positif saling menyemangati saling tuker pikiran asal jangan positif corona ya janganlah kok kan kita semua udah dibungkus udah didoain Oma Iko kok setiap si Udu kerasa si Udu si Udu sudah lindungi ya amin amin eh kita kok berkurang satu ya siapa ya Bu Ita ya Bu Ita ya Bu Ita signal deh mungkin kali iya setengah sepuluh kita tutup tadi saya dapat sedikit ya ini nih Ibrani 5 yang 13 dan 14 sebab barang siapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai pancah yang terlapih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat nah berarti guru kita tujuan kita ikut Tuhan itu adalah menjadi dewasa amin amin selamanya menjadi anak-anak terus dan pasti ada satu proses yang akan kita jalani sebab barang siapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran ada orang yang minta maksudnya gimana ya ya bagaimana perilaku seorang anak kecil kan jadi kita dituntun untuk menjadi orang dewasa tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa kenapa? karena ketika kita menjadi orang dewasa kita bisa membedakan yang baik daripada yang jahat nah jadi itulah kebaikan itulah baiknya Tuhan Tuhan gak mau kita hanya tetap pada level yang segini-segini aja ada maksudnya kita harus maju dan di dalam proses ini sebenarnya di dalam pandemi corona ini adalah kesempatan kita untuk belajar dan saya saya belajar banyak hal terutama belajar bagaimana benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam situasi seperti ini dan hal-hal yang membuat saya tetap kuat adalah tadi pengharapan pengharapan ini sangat penting sekali masalah tetap ada masalah ada down pasti ada pasti mengalami kalau namanya naik turun-kurun pasti ada apalagi ketika masa-masa dibawa aku kemarin ngerasanya begini ketika kita ada dibawa dengan keadaan kondisi ekonomi yang tipis ternyata tidak selamanya seperti itu tapi ketika kita di atas juga tidak selamanya seperti itu nah itulah ritme kita mengikut Tuhan nah jadi bersiap-siaplah ketika Tuhan memberi kita makanan yang keras contoh anak saya ketika dia diberi makanan yang keras dia pertamanya dia nolak karena belum terbiasa tapi ketika lama-lama mulai terbiasa mencerna itu akan menjadi makanan pokoknya dan dia menjadi anak yang akan mulai berancak dewasa dewasa dalam hal dia sudah bisa menerima makanan keras nah jadi Bapak Ibu jangan sia-siakan waktu kita kita belajar firman kita ikut Tuhan kita beribadah tapi kita tetap di level yang seperti ini Tuhan pasti bawa kita naik ke level yang lebih tinggi lagi pasti hari demi hari ikuti prosesnya itulah gunanya prosesnya ada prosesnya ada proses belajar ada proses ujian naik kelas kita naik atau enggak kan dulu kan sering kita bahas kan wah hari ini saya diuji kesabaran saya ternyata saya masih marah-marah berarti belum naik kelas hari ini saya diuji kesabaran saya tapi saya bisa nahan emosi dan saya mengampuni kita naik kelas nah setiap hari seperti itu sampai kita dibentuk karakter kita menjadi seperti Kristus menjadi seperti Kristus seperti apa? kita menjadi berkat bagi orang lain kita tidak lagi menjadi batu sandungan kita menjadi orang yang aduh aku seneng banget deket sama kamu nah di titik itulah jadi ketika Tuhan menyuapi kita dengan makanan keras udah terima aja jalanin aja namanya ketika kita sudah mulai terlatih tujuannya apa? supaya kita tahu membedakan mana yang baik mana yang jahat mana yang benar mana yang tidak benar kalau waktu kita belum mengenal Tuhan rasanya dulu saya merokok ah biasa aja gak ada dosanya merokok aja saya dugum juga gak ada dosanya karena belum tahu mana yang benar mana yang tidak benar nah jadi ketika sudah mengenal Tuhan dan sudah mulai terbiasa dengan makanan-makanan Ares kalau saya berbuat salah hasilnya seperti ini konsekuensinya seperti ini kalau saya berbuat benar saya konsekuensinya dapatnya ini jadi tidak ada tidak ada yang istilahnya tidak ada yang gratis kalau kita lakukan benar pasti hasilnya benar kalau kita lakukan yang gak benar pasti hasilnya juga tidak akan benar jadi Bapak Ibu tetap semangat di dalam Tuhan pandemi pasti berlalu ketika kita sekarang ada di bawah pasti kita suatu saat akan di atas ketika kita ada di atas tetap mengucap syukur tetap menjaga dengan sebaik mungkin ya amin itu saja dari saya oke kita berdoa yuk minggu lakukan Om Haiku sudah berdoa ya sekarang saya berdoa ya Tuhan terima kasih kami bersyukur buat berkat-Mu buat kebaikan Tuhan Tuhan sungguh amat baik bagi setiap kami Tuhan masih menjaga setiap kami dengan kesehatan dengan kekuatan dari Tuhan semua aman dalam lindungan Tuhan tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan tutup bungkus semuanya dalam darah Yesus yang ada di rumah ataupun yang beraktifitas di luar Tuhan tutup bungkus kami percaya Tuhan dengan kuasamu virus corona tidak akan menghampiri kami tetapi dengan kuasa Tuhan yang ada di kami justru kami menyembuhkan orang-orang di sekitar kami terima kasih Bapak berkati setiap kami yang hadir ada di dalam kul bulu indah malam hari dalam kul online ini Tuhan kami percaya tempat dan waktu tidak menghalangi kami untuk mencari Tuhan karena kami menyembah Tuhan yang tidak terbatas Tuhan kami berdoa buat keluarga Cilisa Gary dan Tante yang bersama dengan kami orang tua dari Cilisa dan Gary Tuhan kami bersyukur untuk anakmu ini untuk keluarga ini yang begitu mencintai Tuhan Tuhan terus pakai keluarga ini sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Tuhan di masa-masa seperti ini kami percaya Tuhan telah menyiapkan berkat bagi keluarga ini Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatunya mereka tidak akan kekurangan semua usaha berjalan kembali datangkan tamu-tamu dari luar domestik ya Tuhan kami percaya Tuhan keluarga ini yang menjadi berkat bagi orang-orang Bali dibagi pulau Bali ini ya Bapak terima kasih kami berdoa juga untuk keluarga Pak Sofian dan juga untuk Kak Mary Tuhan kami percaya mujizat demi mujizat Tuhan tunjukkan bagi keluarga ini supaya tetap mempertanggai iman percaya mereka terima kasih Tuhan kami berdoa biar kesehatan kekuatan terus Tuhan limpahkan bagi keluarga ini terutama untuk Matthew di dalam masa-masa belajar di rumahnya Tuhan tambahkan kecerdasan bagi anak ini meskipun belajar di rumah tapi dia akan mengurangi kecerdasan daripada anak ini bahkan menjadi semakin pintar dalam nama Yesus berkati Tiko Sofian dan juga Kak Mary dalam pekerjaan mereka kami percaya Tuhan Tuhan punya rencana yang indah bagi keluarga ini Tuhan kami akan melihat bagaimana suatu saat mereka akan menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kemenangan demi kemenangan yang mereka alami terima kasih Bapak di surga kami juga berdoa buat Ibu Ita yang bersama dengan kami Tuhan kami berdoa biar Tuhan terus tambahkan suka cita damai sejahtera Ibu Ita saling bersama dengan anak-anak itu melewati hari demi hari Tuhan kami percaya itu mempunyai kesabaran yang lebih bagi Ibu Ita untuk boleh mengasihi mengasuh kedua anak-anaknya ya Tuhan berkati juga seru dan amois ya Tuhan dengan kesehatan tutup bukus dengan darah Yesus dan juga suami yang tidak bersama dengan Ibu Ita yang ada di luar negeri ya Tuhan Yesus kami percaya Tuhan berkat berlimpah atas Ibu Ita dan juga bagi semua keluarga besarnya kami juga berdoa buat Cilina ya Tuhan yang malam hari ini bersama dengan kami Tuhan biar tuntunan Tuhan terus terjadi atas kehidupannya Cilina terus mengenal Tuhan lebih lagi lebih lagi dan mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya Tuhan pakai hidup Cilina menjadi berkat ya Tuhan semakin mengerti setiap firman Tuhan dan semakin bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan berkati juga anak-anaknya keluarga besarnya tutup bungkus dalam nama Yesus dan kami juga berdoa juga buat Oma Eko yang bersama dengan kami Tuhan orang tua rohani kami yang begitu mengasihi setiap kami yang berdoa bagi setiap kami menjadi pendoa syafat bagi kami kami bersama-sama bersepakat kami berdoa Tuhan Tuhan tutup bungkus orang tua rohani kami Oma Eko dengan kesehatan dengan kekuatan dari Tuhan Oma Eko menjadi sukacita di tengah-tengah keluarganya di tengah anak-anaknya ya Tuhan di tengah anak-anaknya ya Bapak terima kasih Tuhan biarlah Oma Eko terus semakin menyala-nyala melayani Tuhan menjadi pendoa yang luar biasa bagi setiap kami bagi gereja bagi pulau Bali ini ya Tuhan Yesus terima kasih Tuhan kami berdoa juga buat teman-teman kami yang tidak bisa ikut Tuhan juga berkati mereka Tuhan berkati koari dan keluarga cici semua Tuhan tutup bungkus dalam nama Yesus buat cimari ini yang saat ini bersama dengan kami Tuhan juga berkati ya Tuhan dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu bersatu Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus Tuhan juga memberkati keluarga hambamu untuk istri hambamu dan kedua putri kami Mama dan juga Dion yang ada di rumah ini Tuhan berkati semuanya supaya keluarga kami aman dalam lindungan Tuhan terima kasih Tuhan dan di dalam minggu depan kami kembali berkumpul dalam sukacita kul di dalam hadiratmu menikmati setiap kasihmu setiap berkatmu setiap makanan firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap kami terima kasih Tuhan kami serahkan kul bulu ini ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa kami berdoa kami berdoa syukur haleluya sama-sama kita katakan amin 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 terima kasih semua Tuhan berkati amin terima kasih semuanya terima kasih terima kasih amin semangat Mama Lisa Mama Cece Lisa Oke, bye-bye Dua, tiga Bye